Halo pemirsa kali ini kesempatan podcast kita ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari netizen semua contohnya satu nih kayak Yosi boleh enggak perjamuan kudus itu anggurnya kita bawa sendiri kayak anggur orang tua gitu dari rumah kira-kira boleh apa enggak? Pada dasarnya sih enggak ada aturan gereja khusus yang mengatur tentang itu ya tapi kita perlu lihat dulu kita ada di gereja mana masing-masing gereja itu kan pasti punya aturan mainnya sendiri apalagi sistem gereja itu kan pasti ada yang menekankan pentingnya sebuah tradisi Tradisi itu dalam pengertian pelaksanaannya itu penting tata cara perjamuan kudus itu penting jadi tata cara itu dimulai dari bagaimana anggur itu dipersiapkan itu didoakan dulu kemudian dari mana anggur itu berasal ada gereja yang menekankan soal itu Tapi kalau di gereja protestan pada umumnya memang mungkin hal seperti itu sudah tidak terlalu ditekankan Jadi bebas aja sih sebetulnya tapi kita harus kembali juga pada panggilan gereja Kereja itu kan dipanggil untuk bersekutu dan yang namanya persekutuan itu berarti penekanannya ada pada kebersamaan Nah kalau sudah bicara kebersamaan ya harusnya satu ya kita sama lah kira-kira begitu tapi itu bukan masalah dogmatis ya itu lebih ke masalah etika Terus kalau umpamanya nih kan perjamuan kudus itu kita dikasih-kasih tuh didatengin anggurnya ada pelayannya gitu datang Terus tiba-tiba ada yang gak dapet terus kelewat lah gitu miskom gitu nah itu gimana tuh orang yang itu yang gak dapet itu apakah harus ya gimana gitu Kalau di beberapa gereja termasuk di gereja kami itu biasanya pendeta yang memimpin perjamuan sebelum memimpin ritualnya Melalui baca Alkitab kemudian membacakan ayat-ayat Dia akan tanya dulu bagi jemaat yang belum menerima hosti dan belum menerima anggur silahkan angkat tangan nanti akan dilayani Itu kalau misalnya terlewat pada saat pembagian ya tidak ceritanya kalau misalnya sudah mulai baru kemudian orang itu Misalnya datang mungkin habis dari belakang habis dari keluar sebentar Jadi pada saat perjamuannya udah mulai baru dia kembali ke tempat duduknya Nah kalau itu lain ceritanya lagi tapi biasanya gereja akan menawarkan perjamuan susulan Pelayan-pelayan gereja yang lain juga kan misalnya guru-guru yang mengajar di sekolah minggu Atau mereka yang terlibat di pelayanan bukan pelayanan di tempat ibadah gitu kan Mereka juga ada pelayanan khusus dari gembala atau dari pendeta atau dari pelayan perjamuan itu Setelah ibadah mereka akan dipanggil yaudah ikut perjamuan susulan Kayak ujian lah ada ujian susulan Kalau umpamanya memang kebetulan saat itu gak ditanyakan Terus ya pokoknya miskom deh itu gimana sih orangnya itu gitu Kalau dia yaudahlah mau diamah gitu atau gimana Ya seharusnya dia yang datang kepada pengurus gereja Ya datang kepada pengurus gereja dan meminta dan gereja punya kewajiban untuk melayani Tapi ya semaksimal mungkin janganlah terjadi yang begitu ya Soalnya saya kejadian tadi Itu kejadian persis gitu Mungkin lagi karena lagi saya berdoa tutup mata gitu kan Mungkin kelewat mis gitu Pas udah terlalu jauh ke depan Ah yaudahlah mau gimana gitu Harusnya aku sedatang aja kepada Misalnya bisa setelah ibadah atau ya setelah ibadah umum ya minta aja Saya ingin ikut perjamuan karena tadi terlewat Itu pasti harus dilayani oleh gereja Terus ada pertanyaan nih dari disini dari Youtube sih Dari Gaming Man Apakah pelayan Tuhan seperti pendeta, WL, singer dan lain-lain Boleh merokok dan minum minuman keras Karena saya sering mendapati beberapa kasus Setelah pelayanan mereka nongkrong dan melakukan hal tersebut Nah itu gimana tuh Nah ini kembali lagi ke tradisi gereja ya Beberapa gereja memang menekankan bahwa semua pelayan yang terlibat dalam pelayanan gereja itu Termasuk mereka yang memiliki jabatan dalam kemajelisan atau dalam kepengurusan gereja Itu bukan seorang rokok Bukan seorang pemabuk Atau yang suka minum minuman keras Itu umumnya gereja seperti itu Tapi tidak bisa dipungkiri juga Banyak juga gereja yang memberi kebebasan pada orang untuk Ya silahkan merokok Silahkan minum Nggak ada anjuran sih Tapi kembali kepada pilihan setiap orang Namun kalau kita bicara idealnya Idealnya kan gereja itu harus selalu menjadi teladan Oh jadi contoh lah Ketika dia menjadi teladan maka setiap orang yang dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan gereja Baik itu pendeta, penginjil, ataupun majelis Dia harus menjadi teladan dalam segala hal Bukan cuma dalam hal rokok dan minuman keras saja Termasuk dalam hal disiplin Dalam hal tutur kata Dalam hal rumah tangganya pun Sampai rumah tangganya pun dilihat kan Kalau kita belajar dari Alkitab Ketika Paulus memberi nasihat kepada Timotius misalnya Kalau memilih yakin harus seperti ini Kalau memilih pelayan jemaat harus seperti ini Berarti kan ada etikanya lah Jangan sampai kita justru menjadi contoh yang nggak bagus buat jemaat kita Kayak kelihatan Oh ini penatua tapi kok di luar ngebul melulu Ini kurang baik lah untuk dilihat Terus ini ada berkaitan juga sih Hampir berkaitan pertanyaannya Tapi dari Instagram Dia bilang orang Kristen boleh nggak ditato Jadi kita udah Kristen Tapi yaudah pasang tato deh Bukan setelah dia bertobat Itu sudah kejadian sebelumnya Tapi memang Kristen sudah baik-baik Tiba-tiba pasang tato gitu Masalahnya tato itu kan sebetulnya adalah bagian dari seni Bagian dari seni Dan di dalam budaya tertentu Ya itu bagian dari budaya Ya mungkin kalau saya tidak salah Itu di Kalimantan ada beberapa suku Yang memang menggunakan tato Untuk itu bagian dari tradisi budaya yang menunjukkan kedewasaan Menunjukkan hal-hal lain dari aspek adat istiadatnya seperti itu Tapi bagaimana kalau misalnya tato itu ternyata hanya sebuah apa istilahnya ya Gaya-gayaan Ya memang kalau di dalam Alkitab diajarkan supaya kita tidak merusak tubuh kita Tidak merusak dalam segala hal Cuma kadang-kadang orang yang pasang tato bilang ini tidak merusak kok Ya kan ini memperindah Apa bedanya dengan orang pakai lipstick Atau apa bedanya dengan orang potong rambut Potong kumis, potong jenggot Itu kan berarti kita meniadakan beberapa bagian dari tubuh kita Jadi kembali lagi pada pandangan dari masing-masing Ketanya ngejasnya gimana gitu Tergantung dari pandangan dari masing-masing gereja Terus ada satu pertanyaan menarik lagi Dibilang disini Kalau di baptis di kolam renang Di kolam renang umum khususnya Nah kan kebetulan ada orang segala macam Apakah orang-orang yang di sekitar situ langsung auto-Kristen gitu Bagus juga kalau begitu ya Gak usah baptis di kolam renang kalau gitu Kita baptis di laut aja Datang ke Ancol Sebetulnya kan baptisan itu Kalau dalam tradisi gereja protestan Khususnya dari aliran Calvinis Atau aliran-aliran reform seperti itu Itu kan sebuah simbol saja Jadi dibaptis dengan air Yaudah itu simbol saja Yang paling penting disitu kan adalah pengakuan Pengakuan percaya Makanya kan ada tata caranya Ada liturginya Ada tanya-jawab Pendeta bertanya kepada dia beberapa pertanyaan Dan dia harus menjawab disitu Ada pertanyaan yang harus dijawab Ya saya percaya Kira-kira seperti itu ya Nah ritualnya ini yang penting Karena disitu dia menyatakan imannya Dalam bentuk pengakuan Tapi yang paling penting sebetulnya adalah hatinya Nah masalahnya di kolam itu semua bikin pengakuan Kalau misalnya pendetanya pada saat itu bertanya Dan semuanya menjawab Pengakuan seperti itu ya mungkin Bisa dikatakan oh yaudah Autokristen aja semua kan Kalau dia mengikuti semua ritualnya Dan belum lagi Kalau semua yang ada di kolam itu kan Sudah terlanjur di dalam kolam Sementara ritualnya belum dilaksanakan Jadi nyebur duluan kan Ya nggak sampai segitunya lah Terus di baptis itu Sebaiknya berapa kali sih gitu Karena ada pepenah lah Saya lihat beberapa kali Jadi ada orang tuh bisa dua kali di baptis gitu Entah di pertama di gereja A Terus kemudian di gereja B Nah itu bagaimana tuh? Nah kalau saya sih selalu kembali kepada Ajaran yang dianud oleh sebuah gereja Ya karena kalau saya bilang Sesuai dengan ajaran di gereja kita Ya mungkin akan berbeda lagi Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab Maka seharusnya Baptisan itu ya sekali saja Karena itu kan Yang paling penting tadi Yang saya bilang tadi kan Baptisan itu kan yang paling penting itu pengakuan Ya kalau ketika dia pindah gereja Apa dia mau bikin pengakuan yang baru kan? Ya berarti dia sempat meninggalkan Kristus Kalau begitu Jadi dia pengen kembali lah gitu ya Turn back Bahkan ada beberapa gereja yang Kalau dia dulunya Kristen Kemudian dia berpaling dari Kristus Katakanlah begitu Menjadi agama lain Lalu dia kembali lagi kepada kekristenan Ada beberapa gereja yang sudah tidak membaptis lagi Tapi cukup dengan peneguhan kembali iman percaya Jadi tidak perlu dibaptis lagi Makanya Ya ujung-ujungnya selalu kembali kepada Gereja di mana kita Menjadi anggota Di mana kita berakar Di mana kita bertumbuh Oke 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 terima kasih untuk Sudah menyaksikan untuk episode kali ini Untuk Pemirsa yang punya pertanyaan Bisa komen di bawah Atau Instagram saya Instagram Gereja Atau Instagram Pak Pendeta ya Oke itu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih